Halo sahabat Fometic, kali ini gue mau ngebahas mengenai transfer update lagi Jadi kali ini gue mau ngebahas mengenai klub Liga 1 Persib Bandung Jadi di transfer musim 2002-2023 ini banyak perubahan yang terjadi di Persib Bandung Banyak pemain yang keluar juga dan juga ada beberapa pemain yang baru masuk di Persib Bandung Nah seperti apa perputarannya, yuk kita bahas di Fometic Channel Nah untuk Persib Bandung secara pelatih mereka tetap akan ditukangi oleh René Albert Dan sepertinya memang performanya René Albert di musim lalu cukup bagus Sehingga manajemen Persib memilih untuk mempertahankan coach René Albert Karena mereka berhasil berada di peringkat 2 kelas men sementara Dan mereka lolos ke zona Asia di musim nanti tahun 2023 nanti pertanyaannya Karena untuk 2022 Indonesia yang diwakili oleh Bali Wineti dan juga PSM Makassar Nah Persib Bandung kemarin menduduki peringkat 2 dan walaupun mereka memang tidak berhasil merebut Mereka cukup bisa menyaingi Bali Wineti tapi di beberapa perangian terakhir Sepertinya mereka harus mengakui keunggulan dari Bali Wineti Sehingga Bali Wineti yang berhasil menjadi juara Liga 1 Nah kita lihat persiapan mereka di tahun 2002-2023 ini seperti apa nih Nah kemarin sudah ada banyak terjadi perubahan Yang pertama mereka merekrut 2 pemain dari Persebaya Surabaya Kemarin pemain tim Persebaya Surabaya direkrut oleh Persib Bandung Yaitu Rahmat Kiryanto dan juga Riki Kambuwaya Dua pemain ini adalah andalan tim nasional ya Menjadi andalan dari Coach Sintayong Jadi sebenarnya cukup bagus Persib Bandung merekrut 2 pemain ini Nah ada beberapa juga pemain yang keluar dari Persib Bandung ya Salah satunya adalah Adi Idrus ya Yang biasa menjadi langganan di back kirinya Persib Bandung Akhirnya harus dilepas oleh Persib Bandung Dan sepertinya Adi Idrus tidak memperkuat lagi Persib Bandung di musim selanjutnya Padahal cukup lama kalau nggak salah Adi Idrus itu memperkuat Persib Bandung Ya tapi belum ketahuan juga nih Adi Idrus akan berlabuh di mana nanti Sepertinya masih terjadi pergerakan lagi di klub-klub yang lain sepertinya Karena seharusnya Adi Idrus masih bisa sih bersaing di Liga 1 kalau menurut kami Nah selain itu juga Persib Bandung juga tidak memperpanjang kontraknya Bruno Catehende Pemain asingnya mereka dan juga Rashid juga tidak diperpanjang oleh Persib Bandung Nah salah satu transfer yang cukup signifikan yang cukup booming adalah Persib Bandung berhasil menggait tanda tangannya Ciro Alves Pemain yang sangat luar biasa sekali Pemain yang sangat impresif sekali ketika dia bermain di Persib Cabo Akhirnya resmi menjadi pemain Persib Bandung Luar biasa sekali Dan tadi barusan aja juga gue lihat update terakhir gitu Ternyata Febri Hari Adi dan juga Bekam Putra juga berhasil Dikai tanda tangannya untuk tetap berada di Persib Bandung Terjadi kesepakatan antara dua pemain dan Persib Bandung Dan dua pemain ini akan tetap bermain untuk Persib Bandung Jadi cukup banyak ya ternyata pemain-pemain yang bisa dibilang mempunyai nama di Liga 1 Berada di Persib Bandung Nah ini yang menjadi isu bukan menjadi isu ini yang menjadi pertanyaan sebenarnya Sosok Ciro Alves yang bisa dibilang sangat dominan sekali ketika mereka bermain di Persib Cabo Masuk ke Persib Bandung yang bisa dibilang dipenuhi oleh para pemain bintang juga Ada Mark Lok, ada Ezra Walian, ada tadi Riki Kambuaya, ada juga Rahmat Iryanto, ada Febri Hari Adi, ada Bekam Putra Nah seperti apa nanti penampilan Persib Bandung di musim selanjutnya ini cukup menarik nih sebenarnya Karena Ciro Alves namanya cukup terbang tinggi kalau menurut kami Karena memang di Persib Cabo kalau menurut kami tidak ada sosok lain yang bisa diandalkan selain Ciro Alves Karena kemarin memang kelihatan sekali di pertandingan-pertandingan sebelumnya Persib Cabo ketika tidak ada Ciro Alves mereka tidak bisa berkembang sama sekali Nah memang disitu mereka kelihatan Nah tapi ketika Ciro Alves berada di dalam satu lingkungan yang bisa dibilang mempunyai pemain-pemain bintang lah Pemain-pemain hebat juga Belum ketahuan nih seperti apa Ciro Alves nanti performanya Karena untuk menjadi sebuah tim agak susah Kadang-kadang ada keeguan tersendiri dari pemain untuk bisa terlihat sebenarnya Nah itu yang akan mungkin menjadi PR-nya Coach René Albert kalau menurut kami Karena kalau dia tidak bisa mengatasi masalah itu Ya bisa jadi performa pecerah Alves pun tidak ada Kan kelihatan nanti akan sama-sama aja ketika mereka bermain dalam satu tim Tapi itu memang mungkin menjadi PR-nya Coach René Albert Tapi nanti kita lihat seperti apa dan kita lihat nanti hasilnya seperti apa Yang pasti Liga 1 makin ditunggu nih Makin seru nih sepertinya Liga 1 nanti di musim 2003 dan 2022 Eh sorry, di musim 2002 dan 2023 Oke, terima kasih udah nonton video ini Ikuti terus beritanya nanti di channel ini Kami akan terus membahas mengenai transfer update Sampai pertandingan Liga 1 dimulai Kita akan bahas terus transfer update yang terjadi di masing-masing klub Liga 1 BRI Oke, maju sepak bola Indonesia Indonesia juara Sampai jumpa aja Sampai jumpa.